Intro Assalamualaikum guys Welcome to my youtube channel Anda bersama dengan saya Nick Raizal Thank you kepada semua yang dah subscribe And thank you juga kepada semua yang dah support Youtube channel saya selama ni Ok guys, sebelum ni saya ada buat satu video review Pasal motor Suzuki GSX-R 150 ni Jadi kepada apa semua, yang mana yang belum tengok lagi video tu Hampa boleh pergi tengok dulu So dalam episode kali ni kita akan test ride motor ni Ok so macam ni lah rupa dia Bila kita dah ada kat tank motor Ni dia punya fuel tank Ni bahagian handlebar apa semualah Ok, jadi macam apa boleh nampak kat sini Motor ni dia menggunakan keyless Cara nak start dia Tekan je button keyless ni sekali Dia menyala lampu biru Lepas tu pusing belakangan Ok, nampak? Panel meter pun dah menyala Ok, lepas tu cara nak start dia macam biasa lah Pastikan keyless switch ni Ada dalam position yang betul Lepas tu tekan je Ignition switch ataupun starter Ok, engine pun dah hidup Bunyi dia kalau dalam keadaan idle ni Boleh dikatakan agak senyap ke Kita try ram sikit Bila ram tu bunyi Bunyi solid lah orang kata Ok, so dalam video ni saya akan share sikit kat Anpa Macam mana feel dia bila kita bawa motor ni Saya akan share dari segi dia punya seat Riding position Suspension, handling, cornering Dan lain-lain lah Ok, dari segi ketinggian Macam saya tinggi 164cm Haa, masih sampai lah Ok, bila saya naik motor ni Kaki saya kena ginjat sikit lah Kan, contoh ni tanah kan So, kena ginjat separuh ya Haa, so masih sampai Masih boleh handle dengan baik lah Alright, saya pun tak sabar ni Untuk visor tu Ok, kita masuk gear Cuaca pun nampak elok hari ni Haa, buat tu lah saya nak buat pagi tadi Tapi pagi tadi hujan So, ni pun harap-harap Cuaca maintain lah macam ni kan Ok, jom kita test tengok Bismillahirrahmanirrahim Let's go First kali kita akan sembang Pasal dia punya seat dulu Ok, seat dia bagi saya Haa, not bad lah Ok, not bad juga Haa, cuma apa yang saya boleh komen adalah Seat dia terasa agak nipis sikit lah Haa, seat dia terasa agak nipis sikit Membuatkan hampa rasa macam Seat dia tu keras sikit lah Kan, sebab spine dia tak berapa tebal Jadi, tak berapa comfort lah Untuk penumpang belakang pun sama juga Sebab, first kali Position untuk seat penumpang belakang tu Dia, dia tinggi tau Haa, tapi dia Seat dia tu kecil Haa, seat dia kecil Then, dia punya spine pun Sama juga kan Dia nipis, dia tak terbaik sangat Haa, jadi Kalau hampa badan saiz kecil tu Kalau hampa duduk belakang Mungkin hampa ok lah Haa, tapi kalau hampa badan saiz besar Bila hampa naik dekat Bahagian penumpang belakang tu As a pilihan kan Haa, memang agak kurang selesa lah Kalau hampa nak lebih selesa Saya suggest hampa tambah span lah Haa, hampa tambah span Tapi bila tambah span Of course lah Haa, hampa punya seat height tu pun Dia akan jadi tinggi sikit lah kan Haa, jadi benda tu normal lah Dari segi riding position pula Bagi saya Haa, riding position dia ok Riding position dia agak selesa juga Biasalah kalau motor design Sport bike ni Haa, hampa akan ride dalam Keadaan badan hampa menunduk lah Haa, bahagian depan hampa ni Akan membongkok sikit Tapi Dia tak terlalu ekstrim tau Haa, sebab macam saya Saya pernah bawa Motor sport bike lain lah kan Haa, dengan riding position Yang lebih ekstrim Haa, jadi motor ni Consider selesa lagi lah Masih comfort lagi Walaupun dia menunduk Tapi dia tak ekstrim sangat Bahagian belakang pun Angle dia Dia tak Dia tak condong gila-gila kan Haa, so tak memberikan Pressure ataupun Haa, stress lah Pada Pergelangan tangan So far saya duk bawa Memang rasa Selesa lah Dia punya bahagian depan ni pun Just nice Haa, tak jauh sangat Tak dekat sangat Ok Memang best Ok, kita try Haa Corner sikit dekat depan ni Got gear satu Alright Corner sikit Oh Weh, cornering dia nice weh Cornering dia memang nice Oh Mantap Oh Nice Dia punya cornering best weh Stable Steady lah Sebab kita ambil kiri lah Hari ni macam banyak kereta lah Gang Harap-harap tak mengganggu lah Kita punya Sesi test ride ni Drop gear tu lagi Corner sikit Oh Oh Dia punya cornering best Memang lah kan Nampak Steady lah Dia tak Apa maksudah Dia tak melambung sangat Haa Tak membuai-buai sangat So Dia punya cornering Memang best Okay Haa Memang stable Terbaik Rasanya disebabkan Dia punya Suspension kot Haa Suspension dia Agak Mantap juga Tapi tak apa Pasal suspension Sekejap lagi saya akan Test lagi Motor ni dia Nimble tau Sira dia ringan gila So So Kalau takkan Pernah elak lubang ke Apa kan Pernah ciluk ke Elak lubang Memang senang lah Dia punya spoket Besar kau tau 40 berapa 45 ke Kau tak silap saya So Bila Apa bawa Dalam kawasan bandar ni Memang shock lah Tambah Kalau apa Layan corner Dekat area Bukit-bukit ke apa kan Ho Memang layan lah Naik bumper sikit Okay Kita test dia punya Brake sikit Okay Ya Oh Brake dia nice Okay Mencengkam Satu lagi Rock gear satu Yeah Oh Nice Brake dia memang grip Haa Memang grip Memang mencengkam Kita try Test dia punya Suspension Buk Haa Naik bumper sikit Okay Kita layan dulu Kita ambil feel Oh Tarik sikit Oh Nice Drop gear satu Yeah Oh Sedap juga Okay Satu lagi Bumpa Apa Saat kita lalu Dekat depan tu Haa Dia ada jalan Yang tak rata kan Kita tengok macam mana Lalu line-line Kuning ni sikit Oh Oh Okay nice Suspension Haa Dari segi Suspension Bagi saya Suspension dia Okay Haa Dia Tak keras sangat Dan tak lembut sangat Just nice Haa Cuma apa yang saya perasan Dia punya fork Fork depan dia Macam Lembut sikit lah Haa Macam fork Haa Macam normal lah Dia lembut sikit Dia Berjaya Serap lah Hentakkan tu Dengan baik Haa Tapi dia punya Monoshop belakang Macam keras sikit Haa Tapi benda ni Actually agak subjektif Memang lah Macam saya Bila saya naik sorang Adalah rasa Macam keras sikit Haa Tapi kalau saya naik dua orang ke Ataupun mungkin Orang yang badan Saiz besar kan Orang yang lebih berat Kalau naik motor ni Mungkin nampakkan rasa Selesa Sebab bila nampak naik motor ni Dia tak ada rasa macam Haa Membuai-buai Ya menari-nari sengat Haa Dia macam steady So kalau nak line corner Memang sedap Haa Memang best Tiga-tiga Gear dua Nice lah Dia punya gear shifting pun Agak smooth kat lah Betul-betul Sampai masuk gear Drop gear apa semua kan Memang terasa agak smooth juga Drop gear sikit Tiga Dua Oh nice Okay kita drop gear Empat Tiga Ke corner sikit Oh nice Weh cornering dia best lah Disebabkan suspension dia Secukup rasa Haa Membuatkan hampa rasa best lah Untuk line corner Membuatkan hampa rasa lebih confident lah Haa Tapi apa-apa pun Kalau apa betul-betul Kaki Line corner kan Kaki meleper Taya tu wajib tukar Haa Alamak Kena saman ha Bi Okay guys Jom kita test dia punya pickup sikit Bismillahirrahmanirrahim Let's go Tak ada Tak ada cut off weh Tarik tu Apa boleh tarik Sampai RPM tinggi Memang rancak lah Haa Rail tu Wuh Mantap Haa Macam geng Rancak ke Tak rancak Haa Tapi Saya boleh payung kapan sikit-sikit lah Haa Kalau hampa nak tengok lebih-lebih Hampa kena stay tune untuk next video Saya akan upload video Test kecerahan lampu Dan juga top speed Pada waktu malam Okay guys So rasanya Sampai sini je video kita pada hari ni Stay tune untuk next video Jadi kalau apa-apa suka dengan video ni Jangan lupa like, comment dan share Jangan lupa subscribe InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang Assalamualaikum Peace yow Assalamualaikum